Setelah dinyatakan lengkap, berkas dari tersangka pembunuhan dan mutilasi istri James Rodewick dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang oleh penyidik Poresta Malang Kota pada selasa siang. Selain tersangka James Rodewick, beberapa barang bukti seperti kayu dan ember plastik juga dilimpahkan ke Kejaksaan. Kasih pidum ke jari Kota Malang, Kusbiantoro bilang bahwa dari laporan Jaksa Penutut Umum tersangka mengakui semua perbuatannya. Selain itu, dari hasil rekonstruksi beberapa waktu lalu, JPU juga melihat gambaran dengan jelas, proses tersangka membunuh dan memutilasi istrinya. Setelah mendapat pelimpahan, Kejari Kota Malang akan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Selanjutnya, Kejari akan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Malang untuk segera dilakukan persidangan. Tersangka ternama James Rodewick yang disangka melanggar pasal 340 KUHP dan juga agak pasal 44 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2004, pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP. Kalau pasal 34 mulut tentang pembunuhan berencana, dari dia membunuh istrinya dan dilakukan mutilasi. Kalau pasal 44 ayat 3 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pengabusan kekerasan dalam pembunuhan sangka. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Guntur Putra Abdi Jaya bilang bahwa tim akan melihat kondisi hasil pemeriksaan psikologis tersangka untuk dipelajari dan melakukan pembelaan. Kondisi psikologis waktu awam memang James masih kondisi sempat pingsan, sempat sok, sempat tanu. Tapi setelah ini tadi, setelah pelimpahan dia sudah menunjukkan keterangannya sejelat mungkin apa yang terjadi. Untuk langkah selanjutnya, Pak? Sebelumnya, pada awal Januari, masyarakat dihebohkan dengan kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sendiri di Jalan Serayu, Kota Malang. Tersangka mengaku memutilasi istrinya karena cemburu. Terima kasih.